Intro Bersatunya Pangeran Sambernyawa dan Pangeran Mangku Bumi menjadi kekuatan dahsyat dalam perlawanan kepada Kongsi Dagang Belanda, VOC, dan Kasunanan Surakarta pada abad ke-18. Keduanya pemberani dan ahli perang. Namun, aliansi dua pangeran ini akhirnya pecah bahkan sempat saling bermusuhan. Mataram pun ikut pecah menjadi tiga. Lalu, apa yang menyebabkan aliansi hebat itu bubar? Pangeran Mangku Bumi adalah putra Raja Ketujuh Mataram Islam yang berkeraton di Kartos Suro, yakni Amangkurat IV. Ia putra dari seorang selir. Kakaknya, Raten Mas Probosuyoso, yang merupakan putra permaisuri, akhirnya yang meneruskan tahta Amangkurat IV dengan gelar Paku Buwono II. Kakak Pangeran Mangku Bumi dan Raten Mas Probosuyoso adalah Pangeran Prabu Haryo Mangku Negoro yang juga lahir dari seorang selir. Haryo Mangku Negoro inilah yang memiliki anak bernama Raten Mas Said alias Raten Mas Suryo Kusumo alias Pangeran Sambernyowo. Haryo Mangku Negoro sempat digadang-gadang menjadi Raja Pengganti Amangkurat IV. Namun, ia kemudian difitnah, kemudian dibuang ke Sri Lanka dan ke Afrika Selatan. Pembuangan Haryo Mangku Negoro itulah yang memuluskan jalan Raten Mas Probosuyoso untuk menjadi Raja dengan gelar Paku Buwono II. Paku Buwono II berkuasa pada tahun 1726 sampai 1749. Namun, selama pemerintahannya banyak diwarnai pemberontakan. Salah satu sebabnya, ia lebih bekerja sama dengan VOC bahkan semakin terdiktir. Pemberontakan besar datang dari Mas Garendi alias Sunan Kuning yang menyerbu Kraton Kartosuro pada tahun 1742. Peristiwa ini dikenal dengan Geger Pecinan. Mas Garendi yang merupakan cucu Amangkurat III berhasil menguasai Kraton Kartosuro dan memaksa Paku Buwono II untuk mengungsi ke Pono Rogo. Pada peristiwa itu, keponakannya Raten Mas Said alias Pangeran Sambernyowo ikut membantu Mas Garendi. Usianya saat itu baru 17 tahun. Ketika Paku Buwono II berhasil merebut kembali Kraton Kartosuro berkat bantuan VOC dan Adipati Cakra Nengrat IV, ia kemudian memindahkan Kraton ke Desa Solo yang akhirnya menjadi Kraton Kasunanan Surakarta hingga saat ini. Raten Mas Said sempat dibujuk untuk kembali ke Kraton bahkan akan dinikahkan dengan Putri Paku Buwono II yakni Kanjeng Ratu Alit. Namun ia menolak dan tetap memilih jalan pemberontakan. Pembuangan ayahnya Aryo Mangkunegoro ke Afrika Selatan membuatnya masih sakit hati. Apalagi di masa kecilnya bersama kedua adiknya, mereka sangat susah dan tidak diperlakukan sebagai layaknya cucu seorang raja. Bahkan oleh Paku Buwono II, ia dan adik-adiknya hanya dijadikan mantri gandek. Jabatan yang sangat rendah sementara ia adalah cucu Amangkurat IV. Apalagi Pangeran Sambernyowo semakin memiliki pengaruh kuat pasca pemberontakan Mas Garendi. Bermarkas di Mateseh, Karang Anyar, ia berusaha mendirikan kerajaan sendiri dan tetap menentang Paku Buwono II maupun VOC. Bahkan Pangeran Sambernyowo sempat menopatkan dirinya sebagai raja dengan gelar susuhunan hati prakoso. Namun kemudian ia membatalkannya karena nasihat gurunya. Sementara paman Pangeran Sambernyowo, yakni Pangeran Mangku Bumi, sempat setia membantu Paku Buwono II. Ia juga ikut melawan Mas Garendi. Pangeran Mangku Bumi bahkan menjadi andalan Paku Buwono II. Selain mendapat perlawanan dari Pangeran Sambernyowo, Paku Buwono II juga menghadapi pemberontakan adiknya yakni Sultan Dandun Marteng Sari yang memusatkan kekuatannya di Gunung Kidul. Pemberontakan hebat juga datang dari Tumenggung Martapura yang berpusat di Gerobokan. Serangkaian pemberontakan itu muncul karena keraton dianggap semakin lemah dan tak berdaya di bawah VOC. Apalagi setelah perjanjian Ponorogo tahun 1743. Atas bantuan VOC merebut keraton Kartosuro kembali, Paku Buwono II terpaksa menyerahkan wilayah pesisir utara kepada kompeni. Untuk mengatasi pemberontakan Tumenggung Martapura, Paku Buwono II kembali mengandalkan Pangeran Mangku Bumi. Jika berhasil, Pangeran Mangku Bumi dijanjikan akan diberi tanah seluas 3.000 karya. Setelah sukses, Paku Buwono II mengingkari janjinya karena hasutan Patih Prenggoloyo dan Patih Sindurejo yang menjadi tangan panjang VOC. Ketika gubernur VOC Gustav Willem Baron Van Imhoef datang ke keraton Surakarta pada tahun 1746, kedua Patih itu melaporkan tentang rencana Paku Buwono II memberi tanah 3.000 karya kepada Pangeran Mangku Bumi. Sangat dimungkinkan atas laporan kedua Patih itu, Van Imhoef akhirnya menekan Paku Buwono II untuk hanya memberi tanah seluas 1.000 karya kepada Pangeran Mangku Bumi. Ini yang menjadi titik balik sikap Pangeran Mangku Bumi yang akhirnya memberontak. Ia kecewa karena Raja Paku Buwono II tak memegang janjinya. Yang membuat Pangeran Mangku Bumi perhatin, Mataram semakin disetir VOC. Setelah kehadiran Van Imhoef ke keraton Surakarta, Pangeran Mangku Bumi langsung keluar dari keraton bersama keluarga dan pengikutnya. Ia menuju ke Sukowati atau daerah Seragen untuk membangun basis kekuatan melawan keraton Surakarta dan VOC. Banyak pangeran atau bangsawan yang kemudian bergabung dengan Pangeran Mangku Bumi. Bahkan kemudian Pangeran Sambernyowo pun ikut bergabung sehingga kekuatan ini semakin dahsyat. Apalagi Pangeran Sambernyowo kemudian dinikahkan dengan putri Pangeran Mangku Bumi yakni Raden Ajeng Kusumawardani alias Raden Ajeng Hinten. Hubungan dua tokoh gerilyawan paling ditakuti yakni Pangeran Mangku Bumi dan Pangeran Sambernyowo semakin kokoh. Sehingga Paku Buono II terpaksa meminta bantuan VOC untuk mengirim pasukan guna melawan Pangeran Mangku Bumi dan Pangeran Sambernyowo. Namun gabungan kekuatan VOC dan keraton Surakarta tak pernah mampu menumpas pemberontakan. Bahkan Pangeran Mangku Bumi semakin memperluas pengaruhnya di pesisir utara dan Jawa Timur. Gunung Kidul yang dikuasai Pangeran Dandun Marteng Sari akhirnya juga ditaklokan pasukan Pangeran Sambernyowo. Paku Buono II yang kondisinya terus menurun khawatir akan kelangsungan keraton. Maka pada tanggal 11 Desember 1749 ia menyerahkan kedaulatan Mataram kepada VOC dan menitipkan seluruh keluarganya. Paku Buono II kemudian mengundurkan diri. Putranya Mas Suryati kemudian dilantik gubernur VOC wilayah pesisir Timur Laut Baron Van Hohendorf sebagai Paku Buono III pada tanggal 15 Desember 1749. Lima hari kemudian yakni pada tanggal 20 Desember 1749 Paku Buono II wafat. Kondisi kasunanan Surakarta yang melemah dan rencana penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC itu menggerakkan Pangeran Sambernyowo dan bangsawan lain untuk mendesak Pangeran Mangku Bumi agar segera dinobatkan sebagai raja. Bertempat di Desa Kabanaran, Pangeran Mangku Bumi bersedia dinobatkan sebagai raja pada tanggal 11 Desember 1749. Gelarnya adalah sampean dalam Engkang Sinduwun Kanjeng Susuhunan Paku Buono Mataram Senopati Eng Alogo Abdurrahman Sayyidin Pranoto Gomo Khalifatullah. Susunan pejabat kerajaan Pangeran Mangku Bumi pun segera dibentuk. Pangeran Sambernyowo diangkat sebagai patih. Pengaruh raja baru ini semakin meluas. Pada tahun 1752, daerah yang dikuasai Pangeran Mangku Bumi dan pasukannya tak hanya pesisir Utara Jawa Tengah dan Mataram Barat tapi juga sudah sampai Madura dan Surabaya. Praktis, wilayah Kraton Surakarta makin sempit. Bahkan dalam babat nitik Ngayukjo digambarkan kekuasaan Kraton Surakarta tinggal se-iuping payung atau sebatas bayangan payung. Pangeran Mangku Bumi yang bercita-cita mengembalikan kekuasaan Mataram seperti di era Paku Buono I makin di atas angin dan mendekati kesuksesan. Namun masalah muncul. Ia dan patihnya yakni Pangeran Mangku Negoro alias Pangeran Sambernyowo mulai berselisih. Meski dijadikan patih Pangeran Mangku Bumi yang sudah bergelar Paku Buono Mataram itu namun Pangeran Sambernyowo agak kecewa sebab ia tak ditunjuk sebagai putra mahkota yang akan meneruskan Pangeran Mangku Bumi sebagai raja. Pangeran Sambernyowo mulai melanggar peraturan salah satunya menyerang Pono Rogo tanpa seizin Pangeran Mangku Bumi. Hubungan Pangeran Sambernyowo dengan istrinya yang merupakan putri Pangeran Mangku Bumi juga semakin memburuk bahkan sang istri sampai menuntut cerai. Selain itu, Pangeran Sambernyowo sempat menyembunyikan pampasan perang dari Pono Rogo yang membuat Pangeran Mangku Bumi marah. Penyebab perpecahan lainnya ada hasutan dari Tumenggung Sujonopuro kepada Pangeran Sambernyowo untuk segera memisahkan diri dari Pangeran Mangku Bumi. Pangeran Sambernyowo pun menurutinya. Di penghujung tahun 1752 dikisahkan Pangeran Sambernyowo bertemu dengan gubernur VOC wilayah pesisir timur laut yakni Van Hohendorf di Banyudono Boyolali. Van Hohendorf menawarkan kepada Pangeran Sambernyowo menjadi putra mahkota Kasunanan Surakarta asal mau memerangi Pangeran Mangku Bumi. Tawaran ini ditolak. Pangeran Mangku Bumi marah besar sebab Pangeran Sambernyowo menemui VOC tanpa sepengetahuan dan izinnya. Inilah puncak perpecahan antara Pangeran Mangku Bumi dan Pangeran Sambernyowo. Pangeran Mangku Bumi kemudian memecat Pangeran Sambernyowo dari jabatan Pateh dan melucuti gelar kebangsawanannya. Salah satu pamanya yakni Pangeran Hadi Wijoyo sempat membujuk Pangeran Sambernyowo untuk kembali bersatu dengan Pangeran Mangku Bumi. Namun tawaran itu ditolak. Sejak itu Pangeran Mangku Bumi dan Pangeran Sambernyowo berjalan sendiri-sendiri dalam perjuangan dan tujuannya masing-masing. Singkat cerita, pada tanggal 13 Februari 1755 Pangeran Mangku Bumi akhirnya menanda tangani perjanjian Gianti dengan pihak Paku Bono III dan VOC. Perjanjian diinisiasi oleh Gubernur VOC wilayah Timur Laut yang baru yakni Nikolas Harting. Isi perjanjian Gianti antara lain Mataram dibagi dua. Pangeran Mangku Bumi mendapat wilayah barat dan Paku Bono III mendapat wilayah timur. Sejak itu Pangeran Mangku Bumi mendirikan Kesultanan Yogyakarta dan bergelar Sri Sultan Hamengku Bono I. Konflik Mataram belum selesai. Pangeran Sambernyowo tetap terus bergeria. Untuk menghentikannya ada kesepakatan antara VOC, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta untuk menumpas gerakan Pangeran Sambernyowo. Di keroyok VOC, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta Pangeran Sambernyowo tetap tak menghentikan perlawanannya. Setidaknya ada tiga pertempuran besar yang dihadapi Pangeran Sambernyowo dalam melawan tiga kekuatan itu. Pertama, terjadi sebelum perjanjian Gianti. Perang terjadi di desa Kasatrian dekat Ponorogo pada tahun 1752. Pasukan Gabungan VOC, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta menekan kekuatan Pangeran Sambernyowo. Namun, Pasukan Pangeran Sambernyowo sulit ditaklukkan. Bahkan, dilaporkan pihak Pangeran Sambernyowo hanya kehilangan tiga nyawa sedangkan kubu koalisi justru kehilangan enam ratus nyawa. Pertempuran kedua terjadi di hutan Sita Kepiak, Selatan Rembang pada tahun 1756. Pasukan VOC yang dipimpin Kapten Van der Pol tak berdaya dan dipaksa kalah. Kapten Van der Pol bahkan tewas dalam pertempuran itu. Pertempuran besar ketiga terjadi pada tahun 1757. Kali ini, Pangeran Sambernyowo yang mengambil inisiatif menyerang benteng Frederburg di Yogyakarta dan mengakibatkan kerugian besar bagi VOC dan Kesultanan Yogyakarta. Atas serangan ini, VOC membuat Sayembara untuk menangkap atau membunuh Pangeran Sambernyowo. Hadiahnya 500 rial dan jabatan bupati. Sultan Hamengkubono I bahkan siap memberi hadiah seribu rial namun tak ada yang mampu memenangkan Sayembara itu. Karena melelahkan dan memakan banyak biaya, maka jalan damai pun ditempuh. Dilakukanlah perjanjian salah tiga antara Pangeran Sambernyowo, VOC, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1757. Hasil perjanjian salah tiga adalah Pangeran Sambernyowo diberi sebagian wilayah Surakarta tapi tak boleh bergelar sebagai raja melainkan sebatas Adipati. Maka Pangeran Sambernyowo pun mendirikan Pura Mangkunegaran dan ia menjadi pemimpin pertama dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I. Sejak itulah Mataram menjadi tiga keraton yakni Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta dan Pura Mangkunegaran. Belakangan Kesultanan Yogyakarta pun pecah hingga muncul Pura Paku Alam. Terima kasih kerana menonton!